Kembali di Market Corner Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan data pengangguran saat ini mencapai 7 juta orang. Pekerjaan dengan sistem kontrak dinilai menjadi salah satu penyebab angka pengangguran dari lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK tinggi. Menurut Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Direkturat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saryadi Kuyatno, menyatakan besarnya angka pengangguran akibat perubahan dunia kerja dan kesempatan kerja. Saryadi menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk mengurus pendidikan SMK dan berusaha menyiapkan pembelajaran yang akan membantu siswa dapat diterima kerja setelah lulus. Pihaknya juga akan membenahi sistem kurikulum termasuk melibatkan dunia usaha dalam proses pengajaran di SMK menurut data BPS. Selain menjadi pekerja, lulusan SMK juga bisa dipina untuk menjadi pengusaha dan memiliki sebuah bisnis. Lantas bagaimana Kiat memulai bisnis sejak di bangku sekolah dan bisnis seperti apa yang cocok untuk digeluti. Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Nina Tursina. Selamat pagi Ibu Nina. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di istri kami. Ini kalau kita berbicara soal bisnis, sekarang bisnis bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan adik-adik kita, mereka melihat mungkin kakak kelasnya atau di dalam lingkungan keluarga saja begitu. Kakak saya bisa punya uang jajan sendiri nih, bisa beli mainan atau apa yang dia sukai sendiri. Lalu itu yang menimbulkan keinginan mungkin dari usia dini, mereka juga jadi ingin berbisnis. Tapi sebenarnya melihat peluang itu dan kemauan itu ada, apa yang harus diberikan kepada mereka? Khususnya mungkin dari sisi pemerintah juga begitu. Ya, memang sebetulnya bagaimana kita bisa memotivasi mereka mempunyai rasa ingin menjadi pengusaha. Itu paling penting sekali dan itu memang tidak cukup dari dirinya sendiri, dari semua pihak, pemerintah, keluarga. Khususnya, teman, sekolahan, dan lain sebagainya bersama-sama bagaimana mendorong dia ingin meniru kakak-kakaknya. Oke, ingin jadi pengusaha. Jadi pengusaha, kok enak ya, punya uang banyak, bebas bisa membeli apa dan lain sebagainya. Terus bisa memberikan contoh-contoh yang lain dari keluarga. Biasanya kalau keluarganya, ibu, bapaknya sudah berbisnis, pasti salah satu di antaranya itu termotivasi. Jadi mulai dari kecil, mulai dari SD pun dia sudah mulai bisa belajarkan bagaimana mengelola bisnis itu. Mulai dari yang main-main jadi betulan. Dan ini harus dibarengin dari sekolah juga. Di sekolahan juga memang harus dimulai dari amat sangat dini ya. Kalau SMA sih sebetulnya menurut saya sudah jalan dari SD. Jadi dulu mulai dari benar-benar kalau bisa dari TK-nya itu juga. Tapi tidak langsung ya bagaimana mengomongin bisnis. Tapi ada acara-acara, pendekatan-pendekatan, terus contoh-contoh sehingga menghasilkan sesuatu. Ini yang paling penting sekali. Tapi pemerintah kan sebetulnya sudah sangat concern bagaimana mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha muda. Karena target yang dicapai Indonesia kan masih terlalu sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah apakah urgensinya berawal dari hal itu? Sebenarnya target yang ingin dicapai oleh pemerintah itu masih belum sesuai target. Karena sebenarnya kita punya bonus demografi begitu banyak anak muda yang produktif sekarang. Tapi ternyata mereka juga banyak membuka usaha. Tapi targetnya belum terpenuhi. Jadi yang kecil-kecil pun didorong untuk bisa jadi pengusaha. Apakah berawal dari situ? Salah satunya pemerintah pasti bagaimana supaya Indonesia yang menjadi pengusaha tambah bisa mencapai 2% malah lebih. Karena ini sangat membantu juga, membantu perekonomian dan lain sebagainya. Tapi untuk mendorong ke sana memang harus dimulai dari pemerintah juga bagaimana pembelajaran-pembelajaran di sekolah juga sudah diajarkan. Ada contoh-contoh kegiatan di sekolah walaupun kecil itu seperti kooperasi dan lain sebagainya. Itu kan cara-cara berbisnis sehingga menarik buat mereka. Tapi bisnis era sekarang kan apalagi globalisasi, sudah online dan lain sebagainya. Harus dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, sehingga dia bisa berkembang. Berarti sekarang yang disasar adalah bagaimana atau dilatih bagaimana cara persaingan bisnisnya. Tapi dari usia dini begitu, kira-kira usia dini yang seperti apa yang ideal untuk anak-anak bisa memulai bisnis mereka? Atau kita katakan dari bangku sekolah ini kan dari SD pun sudah ada yang bisnis slam atau squishy, mainan anak seperti itu sudah ada. Sebenarnya idealnya di umur berapa diperkenalkan ya? Ya sebetulnya kalau yang idealnya itu kalau mulai dari SMA itu memang harus benar-benar sudah serius mempersiapkan bagaimana cara berbisnis. Tapi dari SD, SMP itu sebetulnya sudah ada cara-cara tapi tidak secara langsung bahwa itu bisnis. Itu sebetulnya harus dimulai dari cara yang sederhana sekali sehingga dia sudah mulai menyenangkan sesuatu. Tapi kadang-kadang kan orang tua masih kecil masih diajarin mengelola uang dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang harus dirubah mindset ya? Betul, tapi cara-caranya yang benar gitu. Bahwa jangan sampai salah menyalahgunakan uang dan ini uang juga amanah dan lain sebagainya. Ada sisi agamanya juga sehingga mereka benar-benar taat bagaimana memegang apalagi uang itu uang orang lain dan lain sebagainya. Dari APINDO sendiri bagaimana masuk ya mungkin dari sisi ke level pendidikan sekolah begitu. Mungkin punya cara yang bisa digunakan untuk masuk ke sekolah menginfiltrasi supaya anak-anak di sekolah, dari bangku sekolah ini berminat begitu untuk jadi pengusaha muda. Pengusaha kecil mungkin. Pengusaha kecil dan informal lah mulai dari NOA. Sebetulnya APINDO sih memang tidak fokus mulai dari yang paling awal. Karena APINDO levelnya sudah bagaimana mendorong industri tumbuh-tumbuhnya, industri kecil, industri menengah, dan bagaimana mengembangkan usaha yang sudah ada kita kembangkan sambil meng-create sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti APINDO tidak memperhatikan strategi apa yang pas. Karena mereka awalan ya begitu. Jadi kita mendorong pemerintah, mendorong organisasi juga harus ada bagaimana tampilan-tampilan untuk bisa dipraktekan di sekolah walaupun tidak secara langsung. Terus kebijakan-kebijakan seperti apa yang cocok sehingga pelajaran yang utama itu tidak terganggu tapi masih saling bersinergi antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang marketing dan lain sebagainya. Karena nantinya sudah dari awal sehingga ketika sudah dewasa, sudah mulai tidak kaget lagi, oh itu sudah biasa. Mereka sudah paham dan itu sudah sangat akrab dengan keseharian mereka. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini di segmen berikutnya. Bu Dina, pemirsa tetap bersama kami. Market Corner segera kembali. Usai, Cida.